Sebab Tuhan masih pesan satu perkara keluarga, anak, dan orang tua. Itu saudara harus bijaksana, sebab di sini ada pemuda, ada orang tua. Dan pemuda pun nanti akhirnya kawin, punya anak. Itu masalah yang paling berat. Dan saya ngalami sama bapak saya, dan Tuhan berkata, ini sampaikan, ini sampaikan. Sebab ini bekal buat mereka. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar mengenal Tuhan. Dan minta Tuhan untuk lihat. Supaya kamu dilihat. Dan seperti yang saya katakan, bisa diubah. Belum terlambat buat kamu. Judas itu tidak bisa diubah. Karena apa? Memang tidak mau Judas itu. Tidak bisa karena dia bukan Tuhan tidak kuasa. Judas yang tidak mau. Makanya saya tadi katakan, bahwa saya berdoanya gini. Tuhan paksakan rencanamu dalam hidupku. Yang ngajari saya, Tuhan. Aku dulunya tidak mengerti. Tuhan, kenapa kau ajar? Karena aku harus paksa rencanamu. Tuhan berkata apa? Kalau kamu tidak mentah aku maksa kamu, kamu tidak bisa selamat. Kenapa Tuhan? Kamu keliwat jelek. Tidak bisa selamat kamu. Kenapa? Sebab kamu itu, arepmu sendiri. Egumu terlalu gede. Tuhan bilang, tidak ada yang baik. Makanya sampai saya ketemu Tuhan, Tuhan berkata apa? Kamu tidak lebih dari seekor anjing di hadepanku. Terus terang, saudara. Coba kalau saudara dikatakan anjing sama Tuhan, kesinggung tidak kamu? Ayo coba. Kamu sungguh-sungguh loh. Bayangin. Tidak itu karena kamu ngerti. Saya pada waktu itu, anak, cucu saya lahir. Cucu saya lahir, saya ditunjukkan Tuhan. Bahwa cucu saya itu, sapi jantan gagah. Saya bilang, loh Tuhan, aku ada sapi jantan di gandeng sama Evie, mantu saya. Sama Tuhan. Itu cucu-mu. Wah, puji Tuhan. Cucuku, sapi jantan yang berkenan di hadi Tuhan. Karena itu merupakan korban persembahan yang bagus. Ya, itu cucu-mu. Saya tahu gitu, saya bangga. Tidak sadar. Saudara tahu? Makanya hati-hati. Saya bilang gini, Waduh, hebat ya Tuhan. Hebat. Kalau cucu ku sapi jantan, engkongnya apa ya? Ngerti, ngerti, ngerti. Hati-hati, saudara. Saya ngalami semua. Saya tanya gitu, Tuhan langsung geleng-geleng. Dia bilang gini, Kamu? Iya. Dua kali saya tanya. Saya Tuhan. Kamu? Iya. Kamu tidak lebih dari seekor anjing di hadapanku. Bayangin, saudara. Nangis, kesinggung. Saya nangis di tengah mati. Tuhan berikan film di depan saya. Hidup saya dari kecil. Perbuatan, najis, kotor, hina apa, dosa apa, dibuka sama Tuhan. Setelah dibuka, saya lihat sendiri. Dalam waktu beberapa detik saja kehidupan saya yang saya jalani puluhan tahun, saya mengucap sama Tuhan. Betul, Tuhan. Ternyata aku lebih kotor dari seekor anjing. Saudara-saudara. Baru sayang aku seperti perempuan kenaan. Betul, Tuhan. Ternyata setelah aku lihat hidupku, aku tidak lebih dari seekor anjing. lalu saya minta ampun. Saya bilang, betul, Tuhan. Kamu tidak salah. Itu betul aku. Betul aku. Lalu Rohal Kudus ngomong. Saya bilang sama dia, Tuhan, Rohal Kudus, aku kok najis, kotor, kayak gitu ya, Tuhan. Aku ini apa nanti terbuang, Tuhan. Lalu Rohal Kudus berkata, jangan putus asa, jangan sedih. Tanya sama Tuhanmu, Yesus. Tanya apa? Mengapa engkau sayang aku? Balik aku. Oh, ya betul ya, Tuhan. Aku kok disayang-sayang, kenapa? Mau anjing, kotor, macis, kot, hina. Tuhan Yesus, tapi mengapa engkau sayang aku? Tuhan mesem. Dia bilang, itu yang perlu kamu tahu. Mengapa aku sayang kamu? Ya, kamu tahu anjing itu punya satu sifat setia. Betul? Jeleknya anjing kayak apa? Jahatnya anjing kayak apa? Tapi dia sama tuannya setia. Itu ada di dalam diri kamu. Jadi, saya itu punya kelebihan cuma apa? Satu. Setia. Saudara setiap orang itu punya kelebihan. Betul? Ada yang bersihan, ada yang pintar, ada yang rajin, ada yang tekun, macam-macam. Tuhan tidak pilih kamu banyak kebaikan. Satu, cukup. Dan Tuhan bisa pakai kamu untuk kemuliaan namanya. Maka dari itu hati-hati saudara. Jangan iri sama orang lain. Saya pulang dari pengasingan, saya tanya anak saya, Sam, anakmu namanya siapa? Kok saya lihat sapi jantan? Saya bilang apa? Memang namanya Bevis, Pak. Apa itu Bevis? sapi jantan. Oh, kamu kok namanya anakmu kok sapi jantan? Kok aneh kenapa? Tidak tahu kepinginnya itu. Saya doa-doa kok Tuhan bilang sapi jantan? Sapi jantan ya apa? Oh, pantasan aku dilihat sapi jantan. Bagus anak itu. Dipakai Tuhan, saya bilang. Yusa, Pak Yusa, saya mau tanya tentang iman. Sesudah baca Alkitab, saya mungkin saya renungkan dan saya berusaha mengertinya. Sehingga saya punya berbagai konsep dan saya pegang konsep itu. Tapi ada tiba ada tiga saat tiba saatnya pada waktu orang menyerang dengan pertanyaan yang sulit saya jawab lalu saya mulai ragu akan iman konsep saya yang saya pegang itu. Iman itu kita iman itu kita yang usahakan timbul dalam hati kita atau iman itu berasal dari Tuhan sendiri. Loh iman itu dari siapa? Tuhan. Iman itu karunia. jadi kamu mau usaha sedih tidak bisa saudara iman tapi saudara harus pegang teguh. Bagian saudara itu cuma kalau kamu sudah beriman ada firman kamu imani pegang teguh. Sudah. Jadi tidak bisa kamu usahakan tapi kalau yang ditanyakan ini bagaimana supaya imanmu bisa menjadi teguh bagian apa yang kita harus lakukan ada apa baca alkitab dengan membaca firman Tuhan maka iman saudara di teguhkan. Ada ayatnya ya. Juga apa iman itu berdasarkan kekuatan kita? tidak atau sepenuhnya tergantung pada kekuatan roh kudus ya memang harusnya bergantung kepada 100% tetapi iman ini tumbuh atau tidak itu kerjasama antara Tuhan dan saudara jadi bagian saudara ada bagian Tuhan ada jadi kalau bilang 100% tidak sebab ini kerjasama antara Tuhan dan saudara tapi saudara harus punya pemikiran 60-70% Tuhan saudara cuma 30-40 sebab kalau 50-50 saudara pasti jadi orang yang ragu-ragu sebab saudara merasa saudara bisa pasti gagal mohon dijelaskan dalam 1 Korintos 14-22 bahasa lidah tanda bukan untuk orang beriman oh ini beda saudara kalau yang saudara baca ini yang 1 Korintos 14 ini itu bukan bahasanya lidah untuk tanda orang bukan beriman itu orang yang beriman baru bisa punya bahasa lidah tapi yang diucapkan kalau ada orang yang tidak beriman masuk orang yang tidak beriman ini bingung kok bahasanya kok tidak mengerti itu tanda buat orang yang tidak beriman buat dia yang baru masuk lihat orang Kristen ber bahasa lidah maksudnya itu jadi bukan untuk orang yang dapat tapi buat orang yang tidak dapat yang baru masuk tidak mengerti apa-apa tadi saudara berbahasa lidah kerap kali temanmu bilang kamu kok aneh ngomong apa itu buat dia oh kewarang Kristen itu tanda orang beriman itu mohon eh sudah dalam Matthew 8 28 disebutkan dua orang yang kerasuhan setan sedang dalam Matthew 5 1 2 Lukas 8 disebutkan satu orang yang kerasuhan mohon penjelasannya mengapa beda apa dua orang atau satu orang satu atau dua bisa bisa dua bisa satu betul bisa dua bisa satu tetapi yang satu nyeritain ini di Matthew sama siapa Matthew sama Marcus atau Lukas nah saudara saya perhatikan Lukas di Matthew bilang apa dua di Lucas bilang sama Marcus saya kasih tahu Matthew itu siapa pemungut cukai termasuk 12 murid jadi dia lihat sendiri tidak jadi dia lihat berapa dua Marcus apa Marcus ini muridnya Petrus penulisnya Petrus jadi Marcus nulis kitab Marcus berdasarkan ceritanya siapa Petrus Petrus cerita biarpun dia lihat dua tapi yang urusan sama Tuhan Yesus kan cuma satu yang ngomong sama Tuhan Yesus Tuhan izinkan aku ikut si Tuhan itu cuma orang satu itu jadi Petrus cerita Marcus nangkep satu Lukas apa muridnya Paulus dia ngalami sendiri tidak tidak jadi ceritanya juga satu disebutnya satu tapi bisa dua karena Pop Matius yang lihat dewek tapi yang pegang peranan ada dua orang kerasuhan tapi yang satu ngomong sama Tuhan yang satu diem menikmati Tuhan luar biasa Tuhan luar biasa diem tapi yang satu yang ribut sama Tuhan Yesus kira-kira kalau Petrus cerita sama sekretarisnya yang diceritakan yang ribut panjang diem ya yang ribut nah jadi penjelasannya itu begitu ya siapa saja yang hidup dalam kerajaan seribu tahun kenapa pada tahun seribu masih ada yang murtad bukankah selama seribu tahun tidak ada dosa siapa yang bilang kerajaan seribu tahun tidak ada dosa kamu baca coba sebab setelah seribu tahun iblis dilepaskan iblis akan menarik orang mengikut dia seperti pasir banyaknya jadi dalam kerajaan seribu tahun iblis itu sudah ditangkap baru ditangkap tapi manusia ini punya bawaan dosa tidak kalau orang ini tanya begini berarti dia ini salah persepsi bahwa iblis sudah ditangkap jadi kita tidak berbuat dosa siapa bilang makanya kalau saudara berbuat dosa selalu buat sasaran itu setan dia sih dia sih padahal itu perbuatan saudara saudara sendiri tanpa setan bisa berbuat dosa betul iya makanya itu setan nanti ditangkap tetap orang masih berbuat dosa dalam kerajaan seribu tahun kerajaan seribu tahun itu bukan dunia baru dunianya tetap sekarang ini tetap sekarang ini kerajaan seribu tahun jadi dunia ini kalau orang-orang pinter orang-orang pandai berkata dunia ini masih lama benar masih lama setelah perang termonuklir perang dunia ketiga nanti itu masih seribu tahun lagi benar masih lama saudara jangan khawatir saya sih mau cepat-cepat pulang aja deh enak telung jelaskan tentang predestinasi apakah bapak setuju prestiden destinasi Calvin tersebut saudara apa yang yang dikatakan oleh Calvin apa toh sekali bertobat selamat betul betul yang dikatakan Calvin benar enggak benar kalau orang itu sekali bertobat amin mati selamat betul 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 bapak bilang enggak betul betul Calvin betul saya ditanya sama sampai sekarang saya ya orang JKI Pak Calvin betul betul jadi kita bertobat sekali sudah pasti selamat kamu masih hidup di dunia masih masih berbuat dosa masih enggak selamat yang dimaksud Calvin adalah orang yang bertobat sungguh-sungguh kemudian dia berjalan dengan Tuhan sungguh-sungguh mati selamat tapi kalau saudara dan saya masih di dalam dunia masih suka mata keranja saya masih masa mata duit masih makan enak makan enak itu lahap maksud saya itu bukan makan enak makan enak boleh serakah rakus gak bisa saudara makanya lebih baik kamu itu lebih baik orang ini orang gak tahu apa-apa ini saya ngalami di Boromius Bandung orang ini tukang main perempuan tukang ma'adu jago tukang mesjudi sekolah diinjili sama mantunya gak mau-mau saudara akhirnya diduakan terus diduakan terus ada yang bayar harganya diduakan dia jatuh sakit jatuh sakit dan jatuh sakitnya normal saudara biasa jadi gak parah saya dundang pak tolong pak tolong injili mertuaku pak sudah kristen belum kalau sudah kristen buat apa diinjili pak kamu sudah injili sudah pak tapi gak mempan ini saudaranya pas kumpul pak di rumah sakit mamahnya mamahnya yang sakit laki-laki ini kumpul semua saudaranya kumpul semua saudara belum kristen semua yang kristen cuma mantunya tok satu terus aku datang saya bab saya tanya sama Tuhan Tuhan-Tuhan orang ini bisa selamat gak oh bisa ada yang berdoa terus-menerus buat dia kamu mau selamatin gak mau sekarang maknunya aku yang datang ya datang saya datang itu saudaranya sebelum kristen semua disitu saudara saya cuma ngomong gini pak bapak tau gak kamu sebentar lagi mati lah ini mamahnya sama saudara-saudara ini kan melotot saudara wah anak kita seluta dipanggil pendeta supaya sembuh kok malah dikatain gitu sebentar lagi kamu masuk neraka tapi ada kesempatan buat kamu bertobat terima terima Yesus Tuhan mau selamatkan kamu langsung nangis saudara dia bilang mau pak bener bener sekarang ya sembahyang sembahyang nangis kayak anak kecil saudara bertobat sungguh-sungguh Tuhan Yesus ampun nih bener aku mau bertobat sekarang mau bertobat Tuhan aku mau bertobat sampai mamai sama saudara ini kemau yang tidak Kristen itu melotot saudara bertobat melotot aku lihat melotot tapi saudara tahu Tuhan ngomong sama saya cepat ambil air baptiskan dia aku bilang ambil air itu ada tutup ceret ambil kasih air leden baptis dia mau kamu sungguh ya oke terima Yesus mau baptis sekarang dalam nama Bapak Putra dan Rol Kudus aku baptiskan kamu amin mati mati langsung terima kasih Tuhan mati saudara bayangin coba saudara ayo jujur kalau kamu dipakai kayak aku mau enggak jujur eh terserah Tuhan kan karena aku yang ngerti saya ini tapi coba saat seperti itu moto mata-mata melotot semua saya keluarga orang 20 berani enggak lakukan enggak berani kalau pakai saudara apa yang saya duga tidak Tuhan pikirkan ini mati keletak mantunya sakal ketakutan saudara kok takutan langsung mati aku jadi bingung juga kok mati tapi di baptis langsung sembuh kok mati aku yang masih long long enggak ngerti Tuhan itu enggak cerita enggak ngomong bingung mamai maju maju dia geleng-geleng dia bilang aku beritahu semua anak cucuku pada waktu kakakmu kakaknya dia kakak yang mati ini meninggal aku hadir dan dia penuh dengan ketakutan dan penderitaan tapi dia ini mati dengan penuh kesadaran dulunya mati dengan senyuman ini yang benar ini yang punya surga ini semua bertobak nyangkot pas apa belum kenal Tuhan yang memberikan pertobatan siapa Tuhan saudara tahu ngerti satu saja orang bertobat surga surak surak saya cuma melakuin gitu dapat sekaligus berapa banyak bayangin saudara tapi apakah saya no saya hanya melakukan kehendak Tuhan yang menurut pikiran gak enak kalau orang sakit dalam nama Yesus sembuh enak sebabnya apa nanti dapat berkat betul tak ini kau langsung mati saudara aku sampai melongok saudara mati maim maju ke depan maknya itu maju ke depan tapi aku pasti dimaki maki hobat waduh saya melongok aduh Tuhan memang kau itu gak pernah bisa dipikir kok aneh aneh kau itu suka bikin ketegangan bayangin saudara Tuhan saya ngalami semua saudara bayangin makanya saya bilang kalau pendeta enggak berani enggak untung aku enggak pendeta penginjil makanya pendeta sama penginjil itu harus kerjasama pendeta itu yang ngelus ngelus pendeta itu yang gebuki jadi kalau setelah dipukuli sama penginjil didatangi sama pendeta enggak apa-apa nah jemaatnya sayang sama pendeta gitu tapi biasanya pendeta takut penginjil ayo kenapa takutnya enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu harusnya penginjil tuh gebukin harus gebuki dia ditinggal pendetanya yang suruh ngerawat capeknya setengah mati jadi pendeta makanya takut penginjil kenapa bikin kerjaan aja saya apalagi kalau saya yang diundang pendetanya turut dikebuki siapa siapa saja yang hidup dalam kerajaan sudah ya tolong jelaskan tentang predisnati bagaimana dengan dosa yang tidak dapat diampuni dan dosa yang dapat mendatangkan yang tidak mendatangkan maut jadi ada dosa yang tidak itu di dalam suratnya Rasul Yohanes jadi dosa yang bisa diampuni itu dosa biasa yang tidak mengujat roh kudus yang tidak murtad lagi itu dosa yang bisa diampuni dosa yang tidak bisa diampuni adalah di dalam Ibrani 6 sama mengujat roh kudus kasih itu tidak cemburu di dalam satu korentus bagaimana penjelasannya sedang Allah itu kasih dan Allah itu cemburu kelihatannya bertentangan ya ini memang pernah saya tanyakan karena saya itu dulunya pencemburu selamat menikmati selamat menikmati